Kalau teman-teman DPD dikasih, otonomi yang absolut, itu juga akan menjelaskan DPD. Percayalah, itu nanti akan ada objus, itu nanti akan ada salah urus dan seterusnya. Yang benar adalah kita sharing, kita sharing powernya. Misalnya, misalnya keputusan untuk menentukan seseorang pasangan atau satu pasangan sebagai calon bupati atau calon wali pote yang akan kita dukung, itu sangat tergantung pada penjelasan, pada keterangan Ketua DPD-nya. Kalau pendapat Ketua DPD itu, itu nilainya 50%. Nanti Ketua DPW atau aparat DPW 25%, DPW tinggal 25% sisanya. Nah, dengan seperti itu, dengan seperti itu, usaha kita bisa membangun sirenisitas yang baik. Saya menerapkannya ke Sumatera Utara. Boleh tanya, ini Ketua DPW. Saya menerapkan itu. Saya tidak pernah mau menerima calon yang datang ke saya tanpa menyertakan Ketua DPD. Atau pengurus DPD. Saya akan bilang, kamu balik lagi cari Ketua DPD saya, baru datang. Kalau kita tidak bisa menghargai Ketua DPD kita, apalagi mereka. Ini orang-orang yang sederhana mau menggunakan pate kita sebagai perahu, Ini kan pikirannya pendek aja. Kalau saya datang ketua dengan Ketua Umumnya, selesai sudah aparat kita terbawa. Dan ini tidak boleh terjadi. Saya selalu bilang dengan calon ya, dengan calon yang tidak dukung. Saya bilang, Pak Calon, saya bilang. Apa namanya, kalau Anda, kalau Anda datang sendiri, saya tidak akan terima Anda. Kalau Anda misalnya tidak menghargai Ketua DPD saya, dan kemudian Ketua DPD saya mengadukan soal itu, mengkomplem soal itu, saya kira Anda dalam masalah besar. Dan saya ini masih pejabat di Komisi 3. Eh, kalau Anda lakukan itu, saya tersinggung, Ketua DPD saya tersinggung, dan kita berurusan. Nah, saya yakin dengan cara seperti itu, Ketua DPD kita di seluruh Indonesia akan bermarkaban. Terima kasih. Terima kasih.